Hai, selamat datang di Timnas TV. Gimana? Pasti sudah menikmati video menarik apa dari Timnas TV? Langsung saja kita lihat videonya. Timnas Indonesia U22 harus mengakui kekalahan dari Vietnam pada partai final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2019. Pada perhentikan puncak di Stadion Riesel Memorial Manila, Gorda Muda Taklu 03. Dua gol Duan Van Hau dan tambahan dari Hau Hung Dong memastikan Vietnam berhak menyebut medali emas dan membuat Timnas Indonesia U22 harus menerima raihan medali perak. Terlepas dari skor akhir yang cukup mencolok tersebut ada hal lain yang mendapatkan sorotan tajam, yakni permainan kasar Vietnam dan kepimpinan wasit Mohamed Majid Oksham Rani asal Arab Saudi. Kapten tim sekaligus satu di antara nyawa permainan Timnas Indonesia U22. Evan Dimas dan Mono hanya bermain selama 20 menit sejak pertandingan dimulai. Awinan kaki back tengah Duan Van Hau dengan sengaja mengenai kaki kiri Evan Dimas. Alhasil pemain berita putra tersebut harus keluar lapangan dengan berjalan pinjang. Posisinya lantas digantikan oleh Sahrian Abimanyu. Masih tak menganggapnya sebagai pelanggaran kasar dan pemain Vietnam yang melanggar tak mendapatkan hukuman kartu apapun. Selang beberapa menit kemudian, Sahil Ramdini pun juga merasakan kasarnya pemain Vietnam. Sahil Ramdini disikut oleh pemain Vietnam hingga mengenai leher pemain asal Sulawesi tersebut. Kemudian berlanjut di wapak kedua back kiri Timnas Indonesia U22 yakni Firza Adhika. Disikut oleh pemain Vietnam setelah berdebut bola di gadis gawang. Lagi-lagi ada keputusan tegas dari sang pengadil lapangan. Justru masih mengusir pengatih Vietnam Pak Hang Seo yang melakukan protes berlebihan. Terima kasih kerana menonton video ini. See you. Bye-bye.